A friend is always loyang Saya tidak entis menyebutkan teman 2019 ketika adik perempuan saya yang kandung meminta saya mendukung Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi yang telah istilahnya bagi dia meninggalkan saya masuk ke tahanan padahal polisi jaksa di tangan kuasa beliau karena Ahokan datang pada saya meninggalkan Pak Jokowi saya tulis secara kertas A friend is always loyal artinya apa? bukan loyal pada individu loyal pada perjuangan bagaimana mungkin kita membiarkan Pak Jokowi tidak mau lanjutkan berikutnya kedua menyerahkan kepada Pak Prabowo untuk memimpin makanya saya tidak rela saya bilang sama para ahokan semua untuk tahanan ketahanan saya bilang nanti kamu bisa di penjara lagi loh kalau kamu itu menang loh saya bilang emang bisa? ya kok penguasa mau aku lalim apa juga bisa? emangnya Pak Jokowi gak bisa? kok Pak Jokowi orang baik kata dia kalau dia menang kok gak boleh penjaraan kamu kan teman lagi kok teman aja biarin kamu masuk penjara kok dia bilang dia sampai segitunya ke saya tapi saya bersyukur saya orangnya agak-agak ikutin mistik-mistik juga pas saya lagi baca kitab suci saya keluar kalimat yang sangat pencerahan iluminasi ke saya a friend is always loyal saya sudah paham oh maksud bacaan hari ini untuk menghadapi adik perempuan saya hari ini tanya ada yang telefon saya deh teman-teman juga juga kenapa kamu gak menggunakan a friend is always loyal friendmu kan sudah ke 02 saya bukan mengkutuskan pribadi orang hanya satu Tuhan yang boleh kita sembah hanya ada satu Allah kok gak ada Tuhan lain hanya satu bagi saya manusia bukan Tuhan siapapun telah berbeda secara kebenaran kehadiran pribadi manusia dan kejujuran maka saya pasti tinggalkan dengan segala risiko ya maka ibu mega sebagai orang tua sangat memperhatikan saya kebetulan ibu mega seumur dengan ibu saya ibu mega itu terakhir saya masih minta keluar ibu mega masih bilang begini kasihan pak ahok kalau keluar nanti anaknya bagaimana anak masih kecil nanti keluarga bagaimana ibu mega tau saya uangnya kan pas-pasan tapi kalau pas mau ada lebih enak aja pas-pasan saya imanin itu aja kalau pas mau ada aja udah imanin aja lalu ibu itu pengennya apa-apa ini seorang ibu ya makanya saya sangat menghargai ibu mega beliau tidak pernah ngajak saya menyerang pak Jokowi ibu juga gak pernah karena dia tau temen saya pernah tanya sama ibu mega saya masih bisa ketemu pak Jokowi gak? iya bisa dong kan temen ini ibu mega loh jadi ibu mega berharap mungkin ya ahok ini yang paling aman deh kalau kosong dua menang mungkin karena temennya mungkin masih kebahagiaan gitu-gitu lah tuh pasti sampai komut sampai oktober nih lumayan kan sampai oktober kan? lumayan dong itu tapi ibu mega akhirnya saya bilang ibu kalau saya gak mau berjuang untuk pak dan jenis pak Mabut sekarang saya akan menyesal siluruh hidup saya izinkan saya keluar untuk melawan dan saya sudah bereskan pertanggilan dengan track yang jelas dengan rekod yang jelas dengan KUPS, KAP yang jelas KPI yang jelas model yang jelas siapapun dengan digital melakukannya tidak betul akan gampang dan audit dan semua perwira di Pertanggina sudah merasakan bagaimana keadilan di depan posisi ada internet job posting ada lelak akhirnya ibu mega gak mau jawab saya sudah bilang bu Kori masa ibu mega jam 7 malam sudah masuk 2 malam? nilai ibu mega gak ada yaudah saya tunggu besok pagi besok pagi jam 12 juga belum keluar kemarin berapa itu beliau itu gak mau saya memutuskan yang berat ibu mega bilang biar saya yang melawan kamu di penjala pun biar saya jangan Pak Ahok Pak Ahok punya anak pasti kecil jangan Pak Ahok saya bilang bu orang bilang kan gitu kan pasti kalah ganjar kamu pasti dukung dia saya punya perspektif berbeda kalau kalian mau dengan ganjar pasti kalah saya harus keluar dong untuk memenangkan dia ini suatu berbeda kan saya bilang ibu mega juku akhirnya Pak Hasto saya suruh Pak Hasto ngomong ini bukan paksaan siapa saya yang mau kalau saya keluar mesti jadi miskin apapun itu urusan saya sama Tuhan gak mungkin lah tapi dengan saya lu gak takut lu susah lu saya bilang 57 tahun Tuhan biara saya kenapa sisa umur saya ekstrakitnya saya takut gak pantas saya takut udah 50 masuk penjara itu berapa? kenapa takut gitu loh ayo ibu bilang kalau Pak Ahok ikhlas silahkan keluar saya Muhammad Syahreza saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital via TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya